Benarkah kesudoping Timnas Thailand membuat tim gajah parang ini di deskualifikasi dari PLF 2020 Sebelumnya, beremus isu tak sedap soal kasudoping Timnas Thailand melalui sebuah kanal Youtube Gila Bola Dalam menggantar tersebut dikatakan jika Timnas Thailand bakal dideskulifikasi dalam PLF karena ketahuan doping Portal Pogokerto mencoba melalui fakta terkait kasus doping yang dialami oleh Thailand Sebagai citaatan, Thailand dan Indonesia memang sedang terkena sanksi oleh WADA sebuah lembaga anti-doping dunia Adapun, sanksi yang dimaksud adalah tidak boleh mengibarkan menjadar ketika laga berlangsung Sanksi terkait doping ini terjadi sejak bulan Oktober 2021 lalu Sebagai citaatan, Thailand dan Indonesia memang sedang terkena sanksi oleh WADA sebuah lembaga anti-doping dunia Adapun, sanksi yang dimaksud adalah tidak boleh mengibarkan bandera ketika laga berlangsung Sanksi terkait doping ini terjadi sejak bulan Oktober 2021 lalu Dan belum ada kabar terbaru terkait doping dalam Timnas Thailand Informasi doping dalam ajang sepak bola internasional wilayah ASEAN Pertama kali diketahui dari tayangan Gila Bola yang diunggah 30 Desember 2021 Judul akum Youtube Gila Bola diberi judul yang cukup membastis FF gempar Thailand di diskualifikasi pertandingan harus diulang Akun Youtube Gila Bola, satu berita ini diturunkan sudah dibaca lebih dari 442.426 Menyebutkan jika salah seorang pemain Timnas Thailand doping Tidak ada penjelasan se-resmi siapa enam pemain dari Timnas Gajah Perang Akun hanya menyebutkan jika penanti FF 2020 masih merahsiakan nama dan sedang menyelidikinya Akun tersebut juga menyebut jika khusus doping di Timnas Thailand akan menguntungkan Timnas Indonesia Undang soal doping pemain Thailand di bawah langsung terproking Kontak saja membuat media sosial geger Banyak yang terheran yang bertanya-tanya ada yang suka buat pemain Thailand dan yang pakai doping Tadi malam gimana? Kemungkinan pertandingan dari saat itu diulang Tanya Ed Bagasaputra di Twitternya Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar Timnas Selamat menurut Terima kasih.